Majelis Ulama Indonesia bereaksi cepat menyikapi fenomena tren jilbubs. MUI tegas melarang pemakaian jilbab dengan pakaian ketat. Fatwa MUI soal fenomena jilbubs masuk dalam fatwa soal pornografi dan porno aksi, yaitu haram hukumnya memperlihatkan aurat. Fatwa tentang hijab, fatwa tentang jilbab, atau fatwa apalagi tentang jilbab, itu belum ada. Tapi sudah ada payungnya, tahun 2001, itu fatwa tentang pornografi dan porno aksi. Salah satu poinnya disitu adalah haram hukumnya memperlihatkan aurat. Laki-laki maupun wanita ya, wanita seluruh tubuh, kecuali muka, dua telapak tangan, dan dua telapak kaki, itu aurat wanita. Saratnya tiga poin, satu harus tertutup aurat itu, yang kedua tidak transparan, yang ketiga tidak ketat. Tertutup tapi transparan, sama juga terbuka kan. Tertutup, transparan tapi ketat, sama juga terlihat juga kan. Jadi tiga itulah ukurannya. Ada sosialisasi, tentang pemahaman ajaran agama itu sendiri. Agama yang tanutnya Islam tentunya kan. Kalau mengaku muslim, kalau mengaku muslimah, sudah barangkata harus memahami, mendalami, menghayati, mengamalkan ajaran agama yang dianutnya tentunya kan. Nah kalau seperti itu, perilakunya itu berarti belum memahami, belum mendalami, belum menghayati, persis. Dan tentu belum mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Harus ada pendekatan, sudah barangkata. Yang namanya model, ya kan, apapun itu silahkan. Asal kan tiga kriteria tadi dipenuhi, ya kan. Tertutup auratnya, tidak transparan, dan tidak ketat. Kayak lepet, kayak lontong, itu kan pas. Kelihatan juga kan. Nah itu aja tiga syaratnya itu.